Intro Saudara sekalian, Shalom Saya yakin tidak ada seorang pun diantara kita yang suka dengan yang namanya kesulitan, kesukaran, penderitaan, krisis Dan itu saya rasa adalah sesuatu yang wajar sebagai seorang manusia Tetapi masalahnya kita tidak dapat menjamin kehidupan kita untuk terus lancar Penuh berkat dan selalu berada di dalam kondisi yang kondusif Kenyataan memberitahu kita, hidup kita penuh dengan tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang seringkali tidak terduga Saudaraku Yusuf menghadapi sebuah kesulitan yang tidak terduga Bukan saja dibuang ke Mesir, dijual ke Mesir Namun juga di rumah Potifar, dia di fitnah sedemikian rupa sehingga dia masuk ke dalam penjara Saudara tetapi yang menarik adalah Yusuf bukannya mengeluh Yusuf bukannya berontak atau menuduk Allah tidak adil Tetapi yang dia lakukan justru di dalam penjara Dia berusaha untuk melihat peluang dan dia menemukan peluang untuk menolong orang lain Untuk bersaksi tentang Tuhan Di dalam kejadian pasal 40 ayat yang ke-6 diceritakan bahwa ketika Yusuf datang ke dalam penjara Dia melihat ada orang-orang yang sedang bersusah hati di sana Dan dia segera datang menolong mereka, membantu mereka Saudaraku menemukan peluang untuk bersaksi di tengah kesulitan kita Adalah satu pilihan yang sangat bijak Karena itu menolong kita untuk tidak fokus kepada kesulitan kita Menolong kita untuk tidak fokus kepada keterbatasan atau ketidakmampuan dan ketidakberdayaan kita Tetapi menolong kita untuk melihat sebuah kesempatan Dimana kita bisa ambil bagian dan bahkan bersaksi bagi nama Tuhan Sungguh saya berdoa kiranya Tuhan berikan kita hikmat Untuk menemukan peluang bagi kita Bisa bersaksi bagi nama Tuhan Menemukan peluang agar kita dapat menolong orang lain Berkontribusi di dalam kehidupan orang lain Sehingga di dalam kondisi yang sulit, hidup kita tetap bermakna Di dalam kondisi yang sulit, hidup kita tetap berkualitas Dan di dalam kondisi yang sulit, hidup kita dapat tetap menjadi berkat bagi orang lain Saya berdoa kiranya Tuhan memberikan kita hikmat Untuk dapat menemukan peluang bersaksi bagi Tuhan Jangan lupa untuk menemukan peluang bersama